Duel bergensi akan tersaji pada pekan kelima Liga 1 2022 antara PSM Makassar versus RMFC. Sesuai jadwal laga ini dihelati Stadion Gelura B.J. Habibie pada Sabtu 12 Agustus 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di kubu RMFC, asisten pelatih Singwedan Kuncoro mengatakan, kondisi pemainnya kini sedang bagus-bagusnya seperti game sepak bola. Hal ini berkat kemenangan 2-1 atas juara bertahan Bali United pekan lalu. Kuncoro menambahkan persiapan RMFC jelang lawan PSM Makassar juga dinilai ideal karena pemain mendapatkan recovery sekiranya 7 hari sejak mengalakan Bali United pada 13 Agustus 2022 hingga menjelang laga berikutnya pada 20 Agustus 2022. Di kubu PSM Makassar, Juku Eja terancam pincang saat menjamu RMFC pada pekan kelima Liga 1. Pasalnya dua pemain andalan, Donald Bisa dan Safruddin Tahar, diragukan tampil saat menjamu Singwedan. Menurut pelatih PSM Makassar, Pernato Tavares, Donald Bisa harus jalani tes dulu guna memastikan kondisinya telah pulih atau belum. Sementara itu Safruddin Tahar kondisinya dipastikan belum pulih dari cedera. Sama seperti RMFC, Juku Eja juga sedang dalam top performa. Apalagi dalam lima laga terakhirnya Everton, Nasimento dan kawan-kawan belum merasakan kekalahan. Kemenangan terakhir didapatkan PSM Makassar saat mengembaskan selanusantara FC 2-1 sekaligus mengatur posisi mereka di kelasmen sementara Liga 1 2022 keurutan 3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!